Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi hari di garasi taksi Jadi buat teman-teman yang mau ngerapin unitnya Silahkan mampir ke garasi taksi Jadi silahkan konsultasi ke tim admin ya Biasanya ke saya sih adminnya Jadi teman-teman konsultasi aja Ikuti terus hari ini ada apa aja Perbaikannya apa aja Biayanya berapa aja Teman-teman silahkan ikuti Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hari ini hari minggu Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah kedatangan teman-teman dari Owner yang mau perbaikan Yang paling pagi datang adalah dari Pak Dekoko Ceprolet Lofa Mau ganti seal cover Kita sepi langsung biayanya aja ya Jadi ini mobil Ceprolet Lofa 2013 Ini seal covernya Seal covernya bocor Jadi teman-teman yang ada kejadian kasus seal cover bocor Ada dua opsi Kita terus terang untuk sealnya belum ada stok Jadi teman-teman bisa beli online dulu Atau nanti kita kasih link Kalau yang di daerah Narogong Ada di Nutek Ada di Nutek di daerah Kemang Kalau nggak salah Nanti kita kasih di online nya ada Jadi teman-teman bisa beli Jasanya di 150 ribuan lah Jasa untuk bongkar pasangnya Barangnya di 300 ribuan 200 sampai 300 ribu Kalau nggak salah 250 ribu Untuk seal covernya Agak lumayan Harganya nggak lumayan Tapi memang Untuk seal cover yang Orient di atas 300 Jadi ya standar lah harganya Yang ada kerusakan seal cover Silahkan teman-teman yang bermasalah Untuk cap relofanya Bisa konsultasi ke garasi taksi Ayo mohon gue mampir ke sini Terus Bentar dulu sebentar Takut ada yang nelfon lagi Oke Nah Terus Ada lagi dari Tetangga dari Citra Indah Ini Etios 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 ini masalahnya di Di Kompresinya Kompresinya bocor Penanganannya apa Nanti kita Ini kan Airnya suka habis Airnya suka habis Yang pasti Kita rapihin Untuk headnya Jadi ini Biasanya sih jarang Untuk etios Itu headnya kita buka Kita ganti parking Kita papras Itu insya Allah selesai Mudah-mudahan nggak ada masalah Biasanya sih yang Mobil-mobil etios itu Bandel ya Jadi buat teman-teman Yang nyari mobil etios Mobil ini Termasuk mobil bandel Memang masalahnya Di spare part Biasanya agak lumayan mahal Tapi untuk hari-harian Ini irit banget Silahkan teman-teman Ini mobil jualannya Si om Jadi yang mau beli Nanti saya kasih konteknya Barangkali ada Harganya saya nggak tahu Tapi ini mobil dirapihin Mobil kering nih Kering semua Ini recommended juga nih Buat dibeli nih Cuman kalau harga kan Saya nggak tahu Ini mobil kering semua Tinggal di papras doang Insya Allah mobil aman Itu untuk etios lipak Ada lagi datsun Ini kalau datsun Lagi ditanganin sama Ahlinya Ini kenapa datsun Cleaning doang ya Bunyi ya Jadi ini bunyi remnya Biasanya rata-rata di kaliper ya Di karetnya Di pen kalipernya Itu banyak faktor lah Jadi kalau teman-teman Misalnya ada bunyi di rem Itu faktornya banyak Bisa kampas remnya Bisa kalipernya Bisa boot kalipernya Bisa ya Kurang lebih seputaran itu lah Untuk remnya Jadi di cek Jadi ada dua treatment Bisa dibersihin Bisa diganti sil-silnya Atau bahkan diganti Master bawahnya Jadi itu nanti Akan ada opsi-opsi Tergantung nanti kerusakannya Itu untuk datsun Terus ada lagi Ini gen 2 Gen 2 Baru nih Baru datang kesini Lagi dirapihin sama Pak Arifin Masternya Masternya Express Ini Ada kendala gak Pak Arifin? Sudah tidak ada Awalnya kendala gak? Tidak Oh jadi gak ada Ini perawatan rutin Ada-ada ini Ini PRnya itu Baring depan Baring mana? Kiri kanan? Kiri depan Oke Ada BR Eh BR lagi PR kiri kanan Ini paket tune up Di 500 ribu Sudah dapat filter oli Sel HX6 Bener ya? Ini Prima XT Oh Prima XT 20 50 Ini Eh 10 40 10 40 Berapa? Ini 450 ribu Terus Terus Nambah air coolant Itu satu galonnya 50 ribu Jadi ini Habis 500 ribu Filter oli Sama oli Plus Sama air coolant Jadi teman-teman Pengecekan kaki-kaki gratis Ini Kebetulan Rik apa Baringnya Sebelah Kiri Kena Berapa biayanya Kira-kira Di 500 Sampai 600 Itu Sudah sama Baring Sama Biasa Bongkar Pasang Sama Press Teman-teman Silahkan Dikomfirmasi Aja Kalau ada Kerusakan Ciri-ciri Baring rusak Di kecepatan 60 ke atas Biasanya Bunyi Dan dia akan Tambah Kencang Terus Ciri-cirinya Dompetnya Banyak Isinya Ada lagi Dari Satu Ini Gen Satu Jadi Ini 5 Piece Ini Game Satu Ini Popling Tepat Bisa 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 kita apain kita apa ini kita infoin nah untuk teman-teman dulu ya lagi gak kedengeran untuk teman-teman yang mampir ke sini gak perbaikan juga gak apa-apa misalnya mau cek-recek doang gak apa-apa silahkan nanti kan bisa diskusi untuk kita sama teman-teman kira-kira seperti apa jadi kurang lebih nah ini dengeran gak ya ini ganti kopling untuk biaya ganti kopling berapa itu biayanya 2.100.000 ini juga sekalian cuna pakai tirap di 500.000 terus cek kaki-kaki kaki-kakinya udah ketemu esimasi di 1,5-an jadi terot terus lagi long terot sebelah kiri sama bos arm bos arm besar kecil ini harus diganti itu esimasi untuk kaki-kaki jadi nanti teman-teman kalau mampir ke sini sekalian bisa kita cek bisa cek dan recek terima kasih terima kasih kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bermanfaat teman-teman yang mau mampir ke garas raksi silahkan di konfirmasi dulu supaya nanti bisa dijadwal atau datang langsung monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih